Perkenalkan, nama saya Yustina Yustirin Dewan Dadian dengan NIM 200-303-0115 Kalasnya semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang 2021 Baik, dalam kesempatan ini saya akan membagikan video parodi tentang bagaimana cara membaca bahasa tubuh orang karya Arfai Agustus dimana tugas ini untuk memenuhi tugas ke-9 mata kuliah Sosial Komunikasi Benda sarankan? Yuk kita saksikan bersama-sama Uci, uci Iya, iya, sabar Hei Agata, lu kenapa nih? Ada masalah apa, Deko? Dengan siang-siang bolong begini, suka orang dikejar hutang, sa? Mari duduk doang Uci, bantu bedo Bantu apa? Jangan bilang mau punya buang, no? Soalnya baru bulan lalu lu pinjam, masa mau pinjam ini? Uci, biar ada tugas, sa? Tugas apa, le? Ada tugas nak kerja, to? Soalnya ini tugas terlalu susah, na? Tugas apa, ko? Ketong disurupi baca orang pun bahasa tubuh, nicin Beto, saya sentau kemana kerja, ni kaget Beto baca orang putuh, buku tak salah, na? Sudah, beto su cari-cari di buku temen-temen judul ini di Google Nah, nama pake bahasa Inggris, nah siapa pitao bahasa Inggris, co? As uci terlalu susah, ni Tugas makanya abis ada tampilu Bantu be kerja, doko Aduh, pas, lu datang di orang yang tepat, ni Ini hari lupun tugas selesai memang Soalnya cerita, le Pas, beto ju ada tugas review buku yang juru sama dengan lupun tugas, ni Beto ju sumi maham itu buku dan beto bisa bantu lu Aduh, betul ko na jelaskan iwe sekarang lol Maris uci Itu buku, dia pun judul bagaimana cara membaca bahasa tubuh orang Karya Harvey Agustus Pas, dengan lupun tugas to Sama uci, na jelaskan su Dalam itu buku tuh, dia selalu langsung jelaskan cara melihat bahasa tubuh Tapi dia mulai dengan membahas komunikasi duluan Hei, kok pake begitu le Iya suma, dimana-mana kalo membaca bahasa tubuh orang Langsung suruh tuh orang berdiri Masa lu langsung baca tuh? Harus melalui komunikasi duluan Makanya dengar, beto jelaskan barang lu berbicara ya Haha, oke ngejelaskan su Besan berbicara le Dalam itu buku, dia jelaskan bahwa komunikasi ini sudah ada sebelum bahasa lisan ada Dan komunikasi adalah salah satu bentuk paling mendasar dari interaksi manusia yang bermakna Bisa terjadi setiap saat dengan berbagai cara Dan juga bisa melalui bahasa lisan atau melalui gerakan tubuh Ekspresi wajah dan kalo lu liat orang berkomunikasi pada gerakan tubuh Disitulah disebut bahasa tubuh Oh begitu Iya, bahasa tubuh memiliki banyak bentuk Biasanya terlihat dari gerakan mata, tingkah laku, serta pusur tubuh Dan biasanya bahasa tubuh dapat terwujud jika seseorang memberi putusan Dan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari Dan paling penting dalam bahasa tubuh adalah ketika ia didukung oleh sain Contoh ketika orang menginggit bibir bawahnya Itu terjadi ketika orang itu merasa gugup dan telangsang Oh, betul semua ngerti, ucuk Masih ada diapung sejarah bahasa tubuh, leh Studi tentang bahasa tubuh telah meningkat secara signifikan selama satu abad terakhir ini Ada penundus filosofi Nani Awal menulis tentang bahasa tubuh Faktanya bahwa bahasa tubuh telah muncul dengan evolusi psikologis perilaku Ada juga Aritoteles, dia mengatakan bagaimana mata dan telika bisa berbicara Bawasan Aritoteles ini meletakkan dasar untuk mengamati sitematis pertama Tentang perilaku manusia sebagai alat komunikasi Sekarang kita masuk bagaimana cara membaca bahasa tubuh melalui gerakan tubuh seseorang Betul penasaran, ucuk, caranya kemana? Ayo jelaskan Dalam itu buku ada cara-cara supaya kita bisa membaca bahasa tubuh seseorang Yaitu pertama dari ekspresi wajah dan dai Erik Riefenka dalam artikel tahun 2004 berjudul Bagaimana membaca bahasa tubuh lebih efektif Dia mengatakan ketika kita berbicara tentang emosi yang biasanya dipalsukan melalui wajah Dia juga menyebutkan senyuman palsu Ini terjadi ketika seseorang mengalami kesedihan Tapi dia tidak mau menunjukkan kesedihannya kepada kita dengan senyuman palsu Oh jelaskan kotor melihat orang yang senyumnya cepat-cepat hilang Itu dia sedih sebenarnya Iya seperti itu Cara kedua mata Salah satu isyarat bahasa tubuh paling menarik yang ada di mata itu pupil Jika melihat pupil menjadi kecil atau lebih besar Itu tergantung pada cahaya di sekitar Tapi kalau pupil melebar dalam percakapan dan cahaya di sekitar itu Berarti orang itu tertarik pada kita Dan hal yang sama ketika melihat mata orang terbuka lebih besar Itu berarti bertentangan Dan jika kalau pupil menyepit tanpa perubahan cahaya Itu bisa menjadi indikator bahwa mereka tidak menyukai atau tidak setuju Dengan sesuatu dalam percakapan Anda Atau sesuatu melihat dalam percakapan Anda Berikutnya kepala, leher, dan bau Jika seseorang membiarkan kepalanya tertunduk lebih rendah Tapi matanya menetap ke kita Kemungkinan dia akan merasa bahwa kita menjadi ancaman bagi mereka Namun jika seseorang menduduk kepalanya mengarah ke tanah Itu berarti dia takut Atau menyerahkan dirinya ke perat kita dan juga merasa malu Itu saja cara-caranya Terima kasih Uci Seseorang mengerti Anda pulang ke kerjaan tugas Iya, sama-sama ingat Anda pulang langsung kerjaan Kalau Anda pulang saja Oke, nah hati-hati di kanan ya Inga kau sampai rumah Ini kerja tugas Jangan kau ini Tunggu lagi nanti lupa Yang saya menjelaskan dulu Nah, habis pulang dah Sekian, cuplikan video parodi tentang bagaimana cara membaca bahasa tubuh orang Semoga bermanfaat ya Terima kasih